Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan masih melanjutkan salah satu dong hua terbaik yang berjudul Martial Universe Season ke-3. Dalam bagian sebelumnya, kita sudah melihat kekuatan lidong yang sudah meningkat pesat, terutama setelah menyerap energi dari sumber halilintar untuk menyempurnakan teknik tubuh halilintar perunggu dan mencapai kultivasi tahap ke-5, yaitu rana penciptaan bentuk tingkat awal. Kini ya bersama Siode dan Sioyen dalam perjalanan menuju kota Daohang yang mana merupakan lokasi dari simbol leluhur yang dijelaskan akan bisa lebih meningkatkan kekuatannya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, saya akan memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dong huanya secara langsung, kerakoten kali ini pasti akan mengadung banyak spoiler. Baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Sin memperlihatkan lidong yang tengah melanjutkan perjalanannya menuju kota Daohang. Namun mereka justru tiba di hutan berkabut yang sangat misterius dan terhitung sudah dua hari berkeliling, mereka sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Siode mengatakan kalau kabut tebal ini tidak hanya memperpendek jarak pandang, tetapi juga memiliki semacam kekuatan yang bisa membatasi kemampuan pendeteksinya. Diperlihatkan juga kalau si Oyen sekarang mempunyai kemampuan untuk bertransformasi menjadi wujud yang lebih kecil agar dapat bermaja di pundak lindong, serta dapat menghemat banyak tenaganya. Dari arah depan terdengar suara anak kecil yang berteriak. Ia adalah gadis kecil yang terpisah dari rombongannya dan sekarang ia bernasib sial karena bertemu dengan binatang liar yang kelaparan. Beruntung sebelum binatang tersebut menerkamnya, lindong datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan si gadis kecil. Tidak lama setelah pembicaraan singkat, mereka berdua terkepung oleh sekelompok orang bersenjata. Ternyata pemimpin dari kelompok tersebut adalah ayah dari si gadis kecil yang bernama Jiang Lei. Diketahui juga bahwa ternyata si gadis kecil bernama Yin Yin. Ia terpisah dari rombongannya karena keluar sendirian tanpa pengawasan hingga akhirnya tersesat. Jiang Lei kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada lindong karena telah menyelamatkan putri bungsunya dari serangan binatang liar. Jiang Lei lalu memperkenalkan diri bahwa ia adalah ketua dojo bela diri olang dari kota Dying. Kedua gadis di belakangnya adalah dua putrinya yang tadi diselamatkan lindong bernama Jiang Yin Yin dan kakaknya yang bernama Jiang Zui. Sementara yang lain adalah saudara dan para muridnya di dojo bela diri olang. Setelah memperkenalkan dirinya, lindong juga menceritakan bahwa sudah dua hari ia terjebak di dalam hutan berkabut dan sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Maka dari itu ia meminta agar dirinya diizinkan bergabung bersama mereka untuk keluar dari tempat ini. Pada awalnya Jiang Lei dan putri sulungnya sedikit ragu untuk memasukkan orang asing ke dalam rombongannya. Namun setelah putri bungsunya Yin Yin memohon untuk lindong mengingat pemuda tersebut sudah menyelamatkan nyawanya, lindong pun akhirnya diizinkan untuk bergabung. Jiang Lei kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya mudah saja jika ingin membawa lindong keluar dari hutan ini. Namun masalahnya mereka sempat mengusik sesuatu yang sangat berbahaya sehingga jika lindong bersama mereka pasti juga akan dalam bahaya. Lindong pun lalu meyakinkan mereka kalau ia pasti bisa menjaga diri dan tidak akan menjadi beban. Di dalam kereta, Yin Yin berkenalan dengan Xioyan dan langsung menyukainya karena wujudnya yang mengemaskan. Sambil memacu keretanya, Jiang Lei menanyakan mengenai tujuan lindong. Lindong menjawab kalau awalnya ia ingin pergi ke kota Daohang namun malah terjebak di dalam hutan berkabut selama dua hari. Bicara soal kota Daohang, Jiang Lei kemudian menjelaskan kalau sudah banyak orang luar yang datang ke kota Daohang untuk berburu harta karun yang konon katanya tersembunyi di dalam monumen kuno di kota Daohang. Dan menurut rumor yang beredar di dalam monumen kuno Daohang, terdapat reruntuhan sekte kuno yang menyimpan banyak misteri. Seperti catatan metode kultifasi rahasia dan harta karun yang tak ternilai harganya. Meski begitu, tidak ada pihak manapun yang mengklaim kepemilikan dari monumen kuno Daohang karena tempat tersebut memiliki sebuah segel yang begitu kuat, yang bahkan kultifator di tahap Nirwana pun akan kesulitan untuk memecahkannya. Namun kabarnya di setiap tiga tahun sekali segel ini mempunyai periode terlemah sehingga akan menjadi waktu terbaik jika ingin berburu harta karun di dalamnya. Dan berdasarkan perhitungannya, dalam waktu dekat monumen kuno Daohang akan memasuki periode terlemah tersebut yang membuat Jiang Lei berpikir kalau itulah tujuan lindong datang ke kota Daohang. Di dalam benak lindong, Xiodi terdengar begitu senang karena kemungkinan besar arutuhan sekte kuno di dalam monumen kuno Daohang berkaitan erat dengan simbol leluhur yang sedang mereka cari. Jiang Lei kemudian berbaik hati untuk memberikan pakaian yang lebih layak kepada lindong setelah sampai di perkemahan, mengingat di kota Daohang pasti akan banyak orang-orang hebat dari berbagai sekte yang berkumpul untuk bersaing memperebutkan harta karun. Singkat cerita, ramuan mereka telah sampai di perkemahan. Lindong mendapatkan baju barunya yang membuat penampilannya sekarang menjadi jauh lebih keren. Jiang Lei pun juga semakin berusaha mengakrapkan dirinya kepada lindong dengan mengajak pemuda tersebut untuk minum bersama. Namun nampaknya berbeda dengan Jiang Sui yang terlihat masih menaruh kecurigaannya kepada lindong. Tidak lama waktu berselang, mereka dikejutkan dengan seruan binatang buas yang sepertinya tidak jauh dari perkemahan, sehingga semuanya pun langsung bersiap untuk pertempuran dengan senjatanya masing-masing. Inilah yang tadi siang sempat disinggung oleh Jiang Lei mengenai kelompoknya yang secara tidak sengaja mengusik sesuatu yang sangat berbahaya di hutan ini. Dijelaskan juga kalau sebenarnya tujuan Jiang Lei datang ke hutan ini adalah untuk mencari tanaman obat mujarab. Namun tanpa disengaja mereka justru membunuh anak dari makhluk buas yang bernama Raja Buaya Panther, sang penguasa hutan kabut. Makhluk tersebut pun murka sehingga terus mengejar mereka, termasuk binatang buas yang tadi siang sempat menyerang Yin Yin, adalah salah satu iblis yang ia kirim. Diperlihatkan puluhan monster buaya sudah mengempung setiap sudut perkemahan. Di hadapan mereka, sang penguasa hutan Raja Buaya Panther juga sudah siap untuk menerekam. Yin 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 yang sangat bersemangat ingin ikut bertarung, tentu saja dilarang oleh ayahnya dan justru meminta Lin Dong agar melindungi putri bungsunya tersebut. Pertarungan pun becah. Sayangnya dengan jumlah musuh yang sangat banyak, pihak Jiang Lei kelihatannya sangat kewalahan untuk mengatasinya. Jiang Lei berhadapan langsung melawan bos dari Raja Buaya Panther. Semuanya sempat bersorak ria ketika Jiang Lei berhasil menjatuhkannya, namun ternyata makhluk-makhluk ini mempunyai ketahanan tubuh yang luar biasa. Hanya dalam sekejap keadaan kembali berbalik membuat ia bersama putrinya berada dalam bahaya. Untung saja Lin Dong bergegas masuk ke dalam pertempuran dan langsung sanggup mendominasi. Jiang Sui menjelaskan kalau monster-monster ini telah mencapai ranah penciptaan bentuk sehingga tidak heran begitu sulit mereka atasi. Namun tentu saja ini bukan masalah bagi Lin Dong. Dia segera menyuruh Jiang Sui untuk menjauh dan membawa ayahnya yang terluka ke tempat yang aman. Jiang Lei yang menyaksikan betapa hebatnya kemampuan tempur Lin Dong hanya bisa terpaku dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Lin Dong karena sekali lagi pemuda ini telah menyelamatkan mereka. Dan hal ini pun sekaligus menghapus seluruh keraguan dari Jiang Sui yang sejak awal selalu mencurigai Lin Dong. Pada pagi harinya, rombongan mulai kembali melanjutkan perjalanan. Terlihat mereka sudah berhasil keluar dari hutan berkabut dan hampir sampai di kota Da Ying, markas dari Dojo Beladiri Elang. Singkat cerita mereka telah sampai. Jiang Lei menjelaskan kalau tepat di depan mereka merupakan perbatasan dari kota Daohang. Sementara monumen kuno Daohang yang kemarin mereka bahas berada tepat di pusat Gurun. Ia menambahkan kalau perjalanan menyeberangi Gurun tidak akan mudah sehingga ia akan mengajak Lin Dong untuk beristirahat terlebih dahulu di tempatnya. Ia juga akan memberi Lin Dong perbekalan yang cukup sebagai tanda terima kasih karena sudah berkali-kali diselamatkan. Di tengah pembicaraan mereka, datang seorang pria dengan nada bicara yang sangat angku menyapa Jiang Lei. Diketahui kalau pria ini bernama Luo San. Ia adalah putra dari ketua Dojo Sebelah yang selalu menindas orang-orang di Dojo-nya Jiang Lei. Maksud kedatangannya kali ini adalah untuk memberikan sebuah undangan pertarungan hidup dan mati di atas arena antara Jiang Lei melawan ayahnya untuk menentukan Dojo siapa yang pantas berkuasa di wilayah ini. Luo San juga menyampaikan perasaannya kepada Jiang Zui namun seperti biasa selalu mendapatkan penolakan karena Luo San ini memanglah terkenal sebagai orang yang sangat kejam dan sangat sombong. Seperti kali ini, ia begitu menyombongkan kekuatan dari ayahnya yang telah mencapai tahap kelima yaitu rana penciptaan bentuk tingkat lanjut yang pasti akan bisa dengan mudah membunuh Jiang Lei dan melenyapkan Dojo bila diri elang. Yin Yin yang merasa sangat kesal menembaknya menggunakan ketapel, Luo San pun emosi namun ia harus berhadapan dengan Lin Dong terlebih dahulu sebelum bisa menyentuh Yin Yin. Hanya dengan menggunakan sedikit tenaga, Lin Dong mampu mematahkan lengan Luo San dan membantingnya ke tanah. Lin Dong pun kemudian memperkenalkan dirinya. Ia mengatakan kalau ia adalah murid baru di Dojo bila diri elang dan tentu saja ia tidak akan membiarkan siapapun merendahkan Dojo ini sesuka hatinya. Luo San mengancam Lin Dong agar berhenti menyerangnya atau kalau tidak Lin Dong akan berurusan dengan ayahnya. Namun sebelum Luo San menyelesaikan kalimatnya, tanpa rasa takut sedikit pun Lin Dong langsung membungkamnya dengan pukulan halilintar. Pada malam harinya, Jiang Lei menyampaikan permintaan maafnya kepada Lin Dong karena sudah melibatkannya ke dalam masalah Dojo bila diri elang. Namun sebaliknya, Lin Dong justru yang meminta maaf karena dirinya lah yang memulai perkelahian sehingga perseturunan antara dua Dojo menjadi semakin memanas. Maka dari itu ia bersedia jika dimintai bantuan apapun untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Namun bukan maksud untuk menolak kebaikan Lin Dong, tetapi dalam pertarungan besok Jiang Lei ingin menyelesaikannya sendiri. Terlebih lagi tujuan utama Lin Dong adalah untuk menemukan monumen kuno Daohang sehingga ia tidak ingin melibatkannya dalam urusan Dojo yang bisa menunda perjalanannya. Jiang Sui datang mencari ayahnya untuk membicarakan mengenai pertarungan besok. Ia memohon agar ayahnya tidak perlu naik ke arena mengingat resikonya yang terlalu tinggi. Kultivasi Jiang Lei yang masih berada di tahap rana pembentukan awal mustahil bisa mengalahkan musuh yang sudah mencapai rana pembentukan lanjut sehingga jika tetap memaksa dikhawatirkan ayahnya tersebut bisa terbunuh. Namun Jiang Lei mengabekan saran dari putrinya karena pertarungan ini menyangkut reputasi dari Dojo bela diri elang yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Namun jika benar besok ia harus mati, maka skenario terburuk Dojo ini akan dibubarkan dan Jiang Sui harus membawa pergi Jin Nin pindah ke tempat yang sangat jauh, hidup dengan identitas baru dan jangan pernah kembali ke tempat ini. Terlihat di sisi lain, diam-diam Lindong mendengar percakapan mereka dan teringat pertarungannya dulu melawan Wang Yan yang juga telah mencapai rana pembentukan lanjut. Waktu luang Lindong manfaatkan untuk berkultivasi. Tak lama selang waktu berlalu, ia didatangi oleh Jiang Sui dengan wajah yang begitu cemas. Setelah gagal meyakinkan ayahnya, kini hanya Lindonglah satu-satunya harapan yang bisa menolong keluarganya. Ia lalu meminta Lindong agar besok maju ke arena menggantikan ayahnya untuk melawan ketua Dojo elang darah mengingat kekuatan Lindong yang sangat luar biasa. Jiang Sui bahkan rela melakukan apapun asalkan kali ini Lindong bersedia untuk membantunya. Lindong pun tak kuasa melihat tubuh mulus di hadapannya. Lindong pun tak kuasa melihat ketulusan dari Jiang Sui yang benar-benar memohon untuk keluarga serta Dojo bela diri milik ayahnya. Maka dari itu ia bersedia untuk membantu semaksimal mungkin, hitung-hitung juga untuk membalas kebaikan mereka yang kemarin telah membawanya keluar dari hutan berkabut, serta menyambutnya dengan hangat selayaknya saudara dekat. Sementara itu di pihak lain, Luosan yang tadi siang tangannya sudah Lindong patahkan merengek kepada ayahnya agar segera membantunya untuk membalas dendam. Diketahui kalau ayahnya Luosan bernama Luo Ji, seorang kultifator yang telah mencapai tahap ke-6 yaitu ranah penciptaan bentuk tiket lanjut. Ia pun mencoba menenangkan putranya tersebut dengan berjanji kalau besok dalam pertarungan hidup dan mati, ia pasti akan membantunya untuk mematahkan kaki dan tangan Lindong, serta melenyapkan Dojo bela diri elang tanpa meninggalkan sisa sedikitpun. Keesokan harinya, kedua belah pihak telah berkumpul di sekeliling arena untuk menyaksikan pertarungan hidup dan mati antar ketua Dojo. Luosan menunjuk Lindong untuk memberitahu kepada ayahnya kalau pemuda itulah yang kemarin sudah berani mematahkan lengannya. Luo Ji menatap tajam ke arah Lindong dan mengatakan kalau bocah lemah seperti itu pasti akan mudah ia sikat nanti setelah ia berhasil membunuh ketua Dojo, Jiang Lei. Dengan penuh percaya diri, Luo Ji melompat ke dalam arena, mempertontonkan auranya yang sangat mengerikan dan berteriak lantang menantang Jiang Lei agar segera maju untuk ngelawannya. Terdengar suara-suara meriah dari para anak buahnya. Sebaliknya, di pihak Jiang Lei, para murid Dojo bela diri elang terlihat begitu cemas menyaksikan kekuatan musuh yang sudah mencapai ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut karena sudah jelas secara level kekuatan ketua mereka masih belum mampu untuk melawannya. Namun meski sadar bahwa peluangnya memang sangat amat kecil, Jiang Lei tetap berniat untuk maju menerima tantangan tersebut agar tidak mengecewakan para murid serta kedua putrinya. Lindong pun sangat respect dengan sifat pemberani dari Jiang Lei. Akan tetapi jika tetap memaksa bertarung padahal sudah jelas hasil akhirnya maka sama saja dengan bunuh diri. Lindong juga mengingatkan kalau Jiang Lei masih memiliki dua putri yang sangat membutuhkan perlindungannya dan jika hari ini Jiang Lei sampai tewas maka nasib mereka berdua pasti akan menjadi sangat menderita. Maka dari itulah Lindong bersedia menawarkan diri untuk menggantikannya maju dalam pertarungan hidup dan mati. Sementara itu di atas arena, Luo Ji terus melakukan provokasi agar Jiang Lei segera maju untuk melawannya. Menanggapi hal itu Lindong lah yang akhirnya benar-benar maju untuk menghantikan Jiang Lei. Lindong kemudian memperkenalkan diri bahwa ia adalah murid baru dari Dojo Beladiri Elang dan untuk tetap menjaga kehormatan dari Jiang Lei agar tidak dianggap pengecut, Lindong mengatakan kalau untuk menghadapi Luo Ji tidak perlu sampai repot-repot menurunkan ketua Dojo Beladiri Elang karena dirinya saja sudah lebih dari cukup. Luo Ji yang merasa diremehkan pun akhirnya terpancing sehingga bersedia untuk menerima tantangan dari Lindong. Terlebih lagi kesempatan ini juga bisa ia manfaatkan untuk membalaskan dendam putranya kemarin. Dan barulah setelah itu ia akan membunuh Jiang Lei serta menghancurkan Dojo Beladiri Elang hingga menjadi debu. Pertarungan pun dimulai dengan benturan aura dari kedua belah pihak yang mana masih terlihat seimbang. Selanjutnya Luo Ji merilis teknik serangan tunggal bernama Ledakan Palu Langit akan tetapi dengan kekuatan mental tanpa bergerak satu jari pun Lindong berhasil menepisnya. Berikutnya giliran Lindong yang melancarkan serangan. Kekuatan mental yang terlatih begitu baik membuat Luo Ji akhirnya paham kenapa bocah di hadapannya begitu percaya diri. Ia pun menjadi lebih serius dengan mengeluarkan dua senjata roh andalannya yang disebut Palu Langit dan Bumi. Lindong melawannya menggunakan tombak surgawi dan pertarungan pun berlanjut menjadi duel udara yang saling beradu senjata. Faktanya kekuatan Lindong sudah meningkat pesat semenjak ia berhasil menyempurnakan teknik tubuh halilintar perunggu. Dikombinasikan dengan serangan tombak surgawi membuatnya begitu mendominasi pertarungan tersebut. Kalau sudah seperti ini tidak ada pilihan lain, Luo Ji yang benar-benar telah terdesak pun akhirnya merilis teknik terkuatnya yaitu transformasi kerak iblis. Tidak cuma perubahan dari penampilan fisik, namun kekuatannya juga telah ditingkatkan menjadi berkali-kali lipat. Lindong kemudian lanjut dengan merilis teknik prasasti emas untuk menahan dan menggenjat Luo Ji. Luo Ji yang tidak sanggup bertahan akhirnya roboh tertindih oleh serangan tersebut, membuat pihak Jiang Lei bersorak ria atas kemenangan dari Lindong. Namun sayangnya ternyata ini masih belum berakhir. Secara perlahan prasasti emas mulai retak hingga hancur berkeping-keping akibat ledakan aura kemarahan milik Luo Ji. Masih dalam transformasi kerak iblis, Luo Ji yang berhasil keluar memperlihatkan wujud yang jauh lebih kuat dari aura merah pekat yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia tidak menyangka kalau bocah seperti Lindong mampu mendorongnya sampai sejauh ini. Serangan kembali dilancarkan, Lindong menahannya menggunakan tombak surgawi, namun pukulan Luo Ji terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Bahkan teknik prasasti emas yang tadi sempat merepotkannya sanggup Luo Ji hancurkan dalam sekejap. Keadaan pun telah berbalik, yang mana kali ini terlihat Lindong lah yang dipres habis-habisan dan jika terus seperti ini maka dirinya lah yang akan kalah. Berniat segera mengakhiri pertarungan, Lindong merilis teknik terkuat tombak sisik surgawi yaitu serangan teknik tombak sisik naga. Luo Ji mencoba menahannya secara langsung, namun apadaya serangan tersebut terlalu kuat yang mengempaskannya ke tanah dan memaksanya kembali ke wujud manusia normal karena tenaganya yang memang sudah habis terkuras. Dan kali ini pertarungan pun benar-benar berakhir dengan kemenangan Lindong beserta pihak Dojo bela diri elang. Lindong masih menunjukkan belas kasihannya dengan tidak membunuh Luo Ji, melainkan hanya memerintahkan Luo Ji serta orang-orangnya agar segera meninggalkan kota Daying sejauh mungkin. Luo Ji yang masih tidak bisa menerima kekalahannya mencoba menyerang Lindong sekali lagi dari belakang. Namun serangannya dapat dengan mudah Lindong antisipasi dan kemudian langsung melancarkan serangan balik kepada orang yang memang tidak patut untuk dikasihani tersebut. Setelah pertarungan berakhir, Jiang Lei menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Lindong yang sekali lagi telah menyelamatkan keluarganya bahkan seluruh anggota dari Dojo bela diri elang. Maka dari itu untuk membalas jasa yang begitu besar, Jiang Lei berjanji bahwa ia pasti akan siap kapanpun jika suatu saat Lindong membutuhkan bantuan-nya. Singkat cerita, untuk merayakan kemenangan pada hari ini, mereka mengadakan pesta khusus untuk Lindong. Namun ketika semuanya telah selesai dipersiapkan, tiba-tiba Lindongnya justru menghilang entah kemana. Jiang Sui segera berlari ke kamar Lindong tapi sudah terlambat karena Lindong ternyata sudah pergi meninggalkan kota Daying. Dalam perjalanan, Xiaode mengurutu mengenai Lindong yang pergi begitu saja tanpa berpamitan dengan orang-orang Dojo bela diri elang, termasuk Jiang Sui yang padahal jelas terlihat kalau gadis itu diam-diam menyimpan rasa kepada Lindong. Namun Lindong sama sekali tidak memperdulikan masalah tersebut karena prioritasnya saat ini hanyalah menemukan simbol spiritual leluhur secepat mungkin. Tidak lama setelah itu terlihat seorang gadis mengendarai kuda yang mendekat ke arah mereka yang ternyata itu adalah Jiang Sui. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena Lindong yang pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Lindong pun mengatakan kalau ia tidak bermaksud membuatnya kecewa karena sejak awal tujuan utamanya adalah pergi ke kota Daohang sesegera mungkin. Pembicaraan pun ditutup dengan Jiang Sui yang mengingatkan Lindong agar selalu berhati-hati dan semoga mereka bisa bertemu kembali di lain waktu. Lindong akhirnya pergi tanpa menoleh ke belakang yang menandakan kalau ia tidak memiliki beban sedikit pun. Jiang Lei kemudian datang menghampiri untuk menenangkan putrinya yang nampak masih tidak bisa merelakan kepergian Lindong. Ia mengatakan kalau Lindong adalah anak yang sangat berbakat dan tidak berlebihan jika menurutnya kelak bahkan di seluruh dinastian takkan ada yang sanggup untuk menghentikannya. Terima kasih telah menonton!